Senin sore, Kapolda Kalbar dan jajaran mengumpulkan seluruh perangkat alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Satu persatu alat milik Polda Kalbar diperiksa kelayakannya. Selain mengumpulkan alat, Kapolda juga mengumpulkan puluhan yayasan petugas pemadam swasta. Dalam hal ini, Polda Kalbar akan menjalin sinergi dengan pemadam swasta dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah kita tahu saat ini memang musim kemarau, yang tidak menutup kemungkinan akan muncul karula seperti tahun-tahun yang lalu. Nah inilah langkah-langkah antisipasinya, kita cek dulu kesiapannya. Mulai dari alat penyemprot sampai dengan kendaraan yang membawa alat-alat itu. Sampai kita ukur juga jarak dari penyemprotannya, kemudian model penyemprotannya, semua kita lihat. Sehingga nanti manakala terjadi karula, kita sudah bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi kepada teman-teman kita khususnya dari pemadam kebakaran yang jadi swasta. Lebih lanjut, Polda Kalbar juga telah memetakan 100 titik rawan hotspot di seluruh wilayah Kalbar.